Semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua Saya, Nekita Rewining, siswi kelas 2D akan bercerita tentang Kain dan Habel Mengikutip dari kitab kejadian 4, ayat 1-16 Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak kasi-raki Kain kakaknya adalah seorang petani dan Habel adiknya adalah seorang gembala kaming domba Suatu hari tibalah waktunya untuk Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan Kain mempersembahkan sebagian nasib tanah itu kepada Tuhan Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain Dan Habel juga mempersembahkan bagi lemak anak sulung kaming dombanya Beberapa saat kemudian, api dari langit membakarnya Tanda Tuhan menerima persembahan dari Habel Namun, hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya murah Mengapa hatimu panas dan wajahmu murah? Kiriman Tuhan ada Kain Tuhan mengingatkan agar Kain Harus selalu berbuat baik dan tidak berbuat dosa Tetapi Kain mempunyai rencana yang sangat jahat Marilah kita pergi ke padang Ajak Kain kepada Habel adiknya Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya Dan membunuh Habel beberapa saat kemudian Di mana Habel adikmu itu? Tanya Tuhan kepada Kain Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku? Jawabkan atas pertanyaan yang Tuhan firmankan Kemudian Tuhan pun berfirman Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak padaku dari tanah Maka sekarang terkutuplah engkau Terbuang jauh dari tanah yang menganggakan mulutnya itu Untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu Apabila engkau mengusahakan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi bagimu Engkau akan menjadi seorang pelarian dan kelembara di bumi ini Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutangmu Jawabkan atas firman Tuhan Engkau menghalangku sekarang dari tanah ini Maka aku akan tersembunyi dari hadapanmu Seorang pelarian dan kelembara di bumi ini Maka barang siapa yang bertemu denganku Tentulah membunuhku Lanjut Kain Tuhan pun kembali berfirman Sekali-kali tidak Barang siapa yang membunuh Kain Akan dibalaskan kepadanya Tujuh kali lipat Tegasnya Lalu Tuhan menarik tanda kepada Kain Agar ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia Kemudian Kain Pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menetap di tanahnya Di sebelah timur Eden Sekian cerita singkat dari Kain dan Habel Teman-teman semua Pesan moral yang dapat kita ambil dalam cerita tadi adalah Kita semua tidak boleh memiliki rasa iri hati Dan dengki kepada siapapun Baik itu kepada saudara Ataupun teman kita Terima kasih